Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas Basuki Cahaya Purnama atau Ahok telah rampung dan siap untuk masuk ke tahap persidangan. Ya, dan Ahok pun mengaku senang serta akan siap menjalani sidang. Bahkan Ahok pun siap melakukan banding jika ia diputuskan bersalah dalam persidangan. Kasus dugaan penodan agama yang menjerat Basuki Cahaya Purnama akan memasuki babak baru. Menurut Ahok, kasusnya berkembang lantaran banyaknya warga DKI Jakarta yang tidak menonton video asli pidatonya di Kepulauan Seribu. Ia pun bersyukur penanganan kasusnya begitu cepat. Pasalnya, Ahok ingin masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, dapat mengetahui kebenaran kasus ini. Kita akan naik, jadi akan naikkan lagi, bandingkan. Kita sudah bangun sistem. Pengadilan juga sampai putusannya bisa sampai setahun, dua tahun ini. Berarti Bapak sudah punya rencana banding sebelum ada? Karena kita nggak tahu semua orang, kita mau banding semua orang kan pasti berpikir gitu.